Tidak semua surga berada di bawah kaki ibu. Kayak kasus yang satu ini, bro. Suara ibu tiri menculik dan juga membunuh anaknya sendiri. Usut punya usut saat polisi melakukan investigasi kepada ayah kandung korban dan juga para saksi terungkaplah kasus ini. Ternyata motifnya lantaran si ibu tiri iri dengan ayah yang terlalu peduli kepada anaknya. Lu jadi ibu tiri, sebenarnya lu dapat kesempatan merasakan menjadi seorang ibu. Menjadi seorang ibu harusnya penuh dengan kasih, bukan memberi perih. Sepekan kabar hilangnya Hasmir Randa, seorang anak berusia 9 tahun, di Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, dengan dugaan korban penculikan. Petugas melihat ada kejanggalan terkait berita hilangnya siswa kelas 3 sekolah dasar ini. Kapolres Nunukan, menugaskan anak buahnya membentuk tim khusus untuk menyelidikinya. Buah tim gabungan Eskrim, Intel, sama PROSEC, dan mereka akan mencari yang anak tersebut yang dilakukan hilang dengan mereka. Nanti dilakukan hampir di sana, dilakukan private konstruksi. Karena di sini ada kejanggalan. Tim Satreskrim, Satintel, Polres Nunukan, dibantu jajaran personil Polsek pun berangkat menuju Pulau Sebatik. Sampai di lokasi tim berbagi tugas melakukan penyelidikan. Mulai dari menggali informasi dari warga, hingga pemeriksaan saksi, yang terakhir kali melihat anak berusia 9 tahun itu berada di rumah. Prarekonstruksi dan pemeriksaan dilakukan kepada kerabat. Salah satunya, Hanase, ayah korban yang terakhir kali berpamitan kepada anaknya, sebelum berangkat melaut sebagai petani yang tumput laut. kita lihat ada orang di sini. Iya Pak, saya lihat. Saya sentuh. Tidur. Tidur, dia kandung. Yaudah. Terus? Dari beberapa saksi yang diperiksa, polisi menemukan kejanggalan pada istri siri Hanasek, yang bernama Maryati, karena selalu memberi keterangan yang berbelit-belit saat diintrokasi. Wanita 35 tahun ini pun dibawa ke Polsek Sebatik Barat untuk pemeriksaan yang lebih mendalam. Saat interokasi mendalam secara mengejutkan, Maryati mengakui perbuatannya. Anak tirinya tidak hilang karena diculik, melainkan dibunuh olehnya. Berbekal informasi itu, pelaku Maryati kembali dibawa ke TKP untuk menunjukkan lokasi di mana korban dibunuh dan disembunyikan selama ini. Atas informasi dari pelaku, polisi menyisir lokasi tempat pelaku membuang tubuh korban terakhir kali, berjarak kurang lebih 50 meter dari rumah orang tua korban. Dipimpin langsung oleh waka Polres menukar. Salah satu personil akhirnya dapat menemukan jasad korban yang terengkap air laut dengan kondisi sudah berhubung. Personil pun langsung melakukan evakuasi jasad korban dari bawah kolong rumah warga. Atas penemuan dan pengungkapan ini, personil membawa jasad khas Miranda untuk diotopsi di Rumah Sakit Umum Daerah Muka. Pelaku membunuh dengan cara membenturkan kepala korban ke dinding WC dan memukul kepala bagian belakang hingga bagian leher korban dengan balok kayu berulang-ulang. korban meninggal sampai akhirnya kita temukan meninggal. Ini yang dipakai. Balok yang dipakai untuk memukul si korban. Anak ini dilaporkan hilang oleh bapaknya. Jadi bapaknya bangun pagi, langsung kerja, pas pulang sudah tidak melihat anaknya lagi. Setelah itu, melakukan pencarian di wilayah yang dilaporkan tersebut, dilakukan pencarian di mana diudukan ke rumah, segala macam, tidak ditemukan. Kemudian Ores membuat satu tim. Satu tim, dilakukanlah pra-rekonstruksi sebentar di sana. Karena kami merangkul melahasakan kecanggalan tersebut. Akhirnya kita lakukan pra-rekonstruksi sedikit. Kemudian kita, setelah itu kita lakukan pemirsaan-pemirsaan di dalam terhadap ibu dan sasi-sasi lain. Akhirnya diberitahulah pada istilahnya mengakui perbuatan. Jadi diperlukan, kemudian menyatakan bahwa telah melakukan perbuatan sebut dan anak ini sudah dibuang di salah satu rumah. Di situ. Atas perbuatannya tersebut, pelaku disangkakan melanggar pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman penjara selama-lamanya 15 tahun. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.